Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak? Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak, yaudahlah. Aduh, bosan banget sendiri di rumah. Kalau keluar harus pakai masker. Katanya ada virus berbahaya. Tapi bukan virus corona ya. Tapi ini virus lain. Virus yang ada di Free Fire. Aduh, aku rencana mau keluar mau cari ikan. Pening sih, teman-temanku pada kemana ya? Apa mereka mau ikut cari ikan? Ya nggak mungkin lah ya, mereka cari ikan. Kan mereka ada orang kaya. Kalau perlu ikan, tinggal beli. Yaudahlah, aku pergi aja sendiri. Tapi aku nggak pakai masker. Karena nggak ada masker. Mahal harga masker soalnya. Aku nggak ada duit. Aduh. Eh, Itachi. 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 Woi, kamu ngapain di sini, Itachi? Mau cari ikan kah? Nggak, nggak. Aku nggak cari ikan. Tadi aku ada janjian sama cewekku di pinggir laut. Aku tadi jumpa dia. Sekarang dia udah pulang. Dan aku juga mau pulang. Eh, kamu kok keluar nggak pakai masker? Eh, hati-hati loh. Sekarang kadang ada virus berbahaya. Bisa-bisa kamu berubah wujud. Jadi manusia pemakan manusia. Hati-hati loh. Aku nggak pakai masker. Ah, gimana mau pakai masker? Lagian duit pun aku nggak punya. Jangankan tuh beli masker. Tuh beli makan aja nggak ada. Apalagi tuh beli masker. Yaudahlah ya. Aku mau cari ikan dulu. Karena kalau aku nggak kerja, aku nggak makan. Assalamualaikum. Aku pergi dulu ya. Waalaikumsalam, Jali. Hati-hati ya. Kamu nanti bakal kena virus. Ya, semoga aku nggak diserang sama virus-virus jahat. Karena aku orang miskin, nggak punya apa-apa. Kalau aku nggak kerja, aku nggak makan. Kalau teman-temanku sih enak banget. Mereka kan orang kaya. Perlu apa-apa, tinggal bilang sama mama papa. Kalau aku mah mau bilang sama siapa. Orang tua aku nggak punya. Siapapun aku nggak punya. Saudara pun aku nggak dianggap. Karena aku miskin. Coba kalau suatu saat aku udah kaya. Pasti aku bakal banyak saudara. Ya, pokoknya hari ini aku cari ikan. Semoga aja hari ini aku dapat ikan yang banyak. Ya, semoga aja. Di sekitar sini ada ikan nggak ya? Oh, kayaknya sih banyak ikan di sini. Ya, coba dulu lah ya. Siapa tahu ikannya banyak. Kayaknya sih nggak ada. Bentar, coba aku lihat aja dulu. Rezeki nggak akan kemana. Kalau misalnya nggak ada di sini. Nanti aku cari di sungai yang lain. Oh, di sini nggak ada ikan. Yaudah lah. Aku cari tempat lain aja. Karena di sini bener-bener nggak ada ikan. Nah, mungkin di sini banyak ikan. Wih, pasti banyak udang nih ya. Walaupun nggak ada ikan besar. Kalau ada udang, kepiting, boleh juga. Yang penting bisa dijual. Wih, di sini kayaknya banyak ikan. Parah. Kalau banyak sih, enak banget. Tuh kan, banyak kepiting. Wih, aku dapat kepiting. Wih, gede banget. Jali. Iparah sih. Eh, Jali. Cek, kamu Itachi. Kok kamu ke sini lagi? Ada apa? Kamu ngapain? Cari ikan di sini kah? Iya, Itachi. Di sini banyak kepiting dan udang. Makanya aku cari di sini. Tadi aku udah coba cari di sana. Tapi nggak ada ikan. Makanya aku pindah ke sini. Oh iya, Jali. Tuh, tanya sama temanku. Kalau kamu nggak percaya. Kalau kamu keluar rumah, kamu nggak pakai masker. Nanti kamu bakal diserang sama virus misteri. Iya, Jali. Itu betul banget. Kamu cepat pulang ke rumah dan kamu pakai masker. Nanti abis kamu diserang sama virus misteri. Ah, kalian ada-ada aja. Masa sih ada virus misteri? Jali, kamu dengarin ya. Orang tua ku bilang aja. Kalau kita keluar rumah, harus pakai masker. Itu carat yang utama. Kalau misalnya nggak ada masker, nggak boleh keluar dari rumah. Karena berbahaya. Kok kamu berani sih keluar? Ya, aku berani lah. Karena nggak ada masker. Ya, aku mau pakai apa. Kan nggak mungkin aku pakai plastik. Udahlah, teman-teman. Aku pulang aja ya. Aku nggak berani. Hei, Yuyun. Tunggu dulu lah. Yuyun. Weh, kamu kemana? Yuyun. Jali, kamu hati-hati tuh. Nanti bakal keserang virus misteri. Aku pulang dulu ya. Kamu baik-baik di situ. Dadah, Jali. Gak takut kamu. Gigi banget. Aduh, kok badan aku jadi sakit gini ya? Kenapa ini? Yaudahlah, aku harus lanjut cari ikan. Aduh, badanku sakit banget. Aduh, sakit banget. Kenapa ini? Kenapa ini? Badanku kena apa? Apa aku udah diserang sama virus misterius? Aduh. Aku udah nggak... Aku udah nggak tahan. Aku harus pergi. Aku harus istirahat dulu. Aduh, karena badanku bener-bener nggak enak. Aduh. Apakah ini yang terjadi padaku? Apakah benar seperti teman-temanku bilang? Aduh. Badanku sakit banget. Tolong. Tolong aku. Badanku sakit banget. Yaudah. Kenapa ini? Aduh. Tolong. Aduh. Kenapa badanku jadi panas gini? Kenapa badanku jadi panas? Aku pengen makan daging. Aku pengen makan daging. Aku bener-bener pengen makan daging. Kenapa ini? Aku minta sama siapa daging? Aku minta sama siapa. Ada orang di rumah. Buka pintunya. Buka pintunya. Ya Allah. Kamu siapa? Ingori banget. Apakah kamu si jali? Aduh. Ngeri. Aduh. Daging dimana aku cari daging? Buka pintunya. Buka pintunya. Hei. Kamu siapa sih? Apakah kamu si jali? Ternyata kamu udah berubah jadi virus misterius. Lari. Dasar manusia pelit. Tolong buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Hei. Kamu kenapa sih suruh buka pintu? Buka pintu. Kamu gak punya mata ya? Udah liat gak ada pintu. Bodrek. Bodrek. Ngeri banget wajahmu. Emang gak punya mata. Kabur. Ngeri. Tolong aku. Aku lapar. Tolong aku. Aku benar-benar lapar. Aku butuh daging. Aku butuh daging. Kalau kalian gak mau kasih daging. Aku akan makan kalian hidup-hidup. Aku butuh daging. Aku lapar. Udah sana. Kamu pergi jauh-jauh. Jangan ganggu kami. Kan udah kami bilang. Kalau keluar pakai masker. Akhirnya kan kamu jadi manusia misterius. Yang suka memakan daging. Dan suka memakan manusia. Udah. Pergi sana jauh-jauh. Jangan ganggu kami. Iya Jali. Kamu pergi jauh-jauh. Jangan ganggu kami. Kami ini temanmu. Kami gak bersalah di sini. Kami gak punya daging. Kami gak bisa kasih apa-apa untukmu. Kami minta maaf ya. Kami gak bisa menolongmu untuk saat ini. Karena sekarang itu bukan dirimu lagi. Tapi kamu sekarang udah berubah menjadi manusia misterius. Wah. Aku lapar. Aku lapar. Aku lapar. Aku butuh daging. Aku butuh daging. Kalau nanti mereka turun. Aku akan kejar mereka. Dan aku akan makan mereka hidup-hidup. Aku gak peduli. Aku lapar. Aku butuh daging. Di sana ada bau manusia. Pasti mereka lagi. Aku akan memakannya. Aku butuh daging segar. Aku akan mengintip mereka. Dan aku akan makan mereka. Karena aku lapar. Aku butuh daging segar. Mau lari kemana kalian? Aku mau makan lain segar. Teman-teman lari. Ada manusia misterius. Ayo kabur. Itaji. Tolong aku. Aku di belakang. Tolong aku. Ayo teman-teman. Cepat lari. Kita ke arah sana. Ayo cepat. Jepat lari. Mau lari kemana kalian? Aku butuh daging segar. Aku butuh daging segar. Yalah teman-teman. Di sini buntu. Kabur. Ayo cepat. Tunggu akulah. Aku gak bisa lari nih. Tunggu teman-teman. Tunggu aku. Aku lapar. Aku pengen makan daging segar. Teman-teman. Tolong. Teman-teman. Tolong. Aku gagal mendapatkan daging segar. Aku butuh daging segar. Aku butuh daging segar. Aku butuh daging segar. Aku harus pulang dulu. Teman-teman. Kenapa tadi kalian gak mau bantu aku? Kasian loh. Aku tadi lari di belakang. Hampir aja tadi aku ketangkap. Uduh. Si Jali udah berubah jadi manusia misterius. Ngeri banget dah. Abis salah kamu sih. Kalau makan banyak-banyak banget. Kamu sekarang udah gendut. Lari aja di belakang. Tuh liat si Yuyun. Dia di depan larinya. Dia aja yang cewek kencang larinya. Udah teman-teman. Udah. Kalian diem aja dah. Udah tau orang lagi segarat dikejar-kejar di tadi. Kalian asyik berantem di sini. Udah cukup. Pokoknya malam ini kita gak boleh keluar kemanapun oke. Karena manusia misterius itu ngeri banget. Kalau misalnya kita ketangkap. Kita bakal dimakan hidup-hidup. Apa gak ngeri? Iya Yuyun. Lebih baik malam ini kita jangan keluar kemanapun. Aku. Aku. Aku gak berani. Udah. Kita semuanya santai dan tenang ya. Karena tadi kita gak ketangkap sama dia. Dan kita lolos. Ya kita bersyukur aja. Semoga kita gak diganggunya lagi. Amin. 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 Ayo pulang yuk.